Momen mengharukan Fuji Utami alias Fuji Jaga Enerika saat dilarikan ke rumah sakit. Selain itu nama Fuji Anti Utami atau yang populer dengan Fuji An kerap disebut sebagai artis jalur duka. Dikenal publik usai kecelakaan tragis Vanessa Angel dan Febri Andrian Sayah, tak jarang Fuji mendapat cibiran selebriti yang tenar karena kematian. Julukan tersebut rupanya ditentang Jordi Onsu. Tak setuju dengan cibiran jahat itu, ia mengakui Fuji memiliki kemampuan sebagai influencer. Lah dia kan bikin konten gak sih? Iya betul, dia naik karena berita duka, tapi kalau ada orang bilang Fuji naik gara-gara berita, atau jahatnya duka, gak mungkin C.U.Y., dikata Jordi Onsu dikutip dari TikTok Cerita Viral 2023, Selasa, 24 September 2024. Menurut Jordi Onsu, ketenaran Fuji tidak bergantung pada berita duka tersebut. Sebab, ia menilai Fuji merupakan sosok pekerja keras yang memiliki kreativitas. Menurut gue, kalau dia tidak maintain itu, kalau dia tidak membuat karya, gak pernah bikin kontennya dia, dia tidak membuat dirinya menjadi kreatif, pasti tenggelam. Berita itu dua minggu orang mulai lupa loh, eh jelas Jordi. Adik kandung Ruben Onsu itu menilai, bagaimanapun cara seleb dikenal, semua kembali pada sikap seleb tersebut. Jika perangainya baik, maka semakin terkenal pula ia di berbagai kalangan. Mau pakai jalur duka, jalur prestasi, jalur keturunan, kalau selebgram, seleb talk, selebriti gak punya attitude yang bagus, gak bakal ada yang mau, itu turnya. Apapun yang dia pegang laku loh. Serius, eh imbuhnya. Menurut Jordi Onsu, Fuji memiliki daya tarik tersendiri dengan personanya. Ia pun mendengar Fuji sebagai influencer yang baik dan tak banyak syarat. Fuji tuh crowd puller, Fuji tuh daya tariknya bagus, kemudian selagi yang gue denger orang-orang kalau kerjasama dengan dia, yang gak pernah repot ya, eh terang Jordi Onsu. Jordi Onsu juga tak sepakat pada pendapat yang menyebut Fuji tak memiliki prestasi. Menurut Jordi, bisa menjual apa yang ia miliki adalah sebuah prestasi. Dia berhasil menjual apapun yang ada di badannya. Semua brand yang nempel di dia engagementnya pasti bagus, itu prestasi, enak aja loh, bukan prestasi, eh seru Jordi Onsu. Dia jual sabun, jual ini orang beli, dengan gayanya dia, menurut gue itu prestasi loh, eh imbuhnya menegaskan. Pendapat Jordi Onsu itu menuai ragam reaksi, dan komentar warganet. Mereka menyebut baru kali ini ada yang menilai Fuji secara objektif. Pendapat orang yang tidak punya penyakit hati dengan kesuksesan orang, eh komentar Ayu. Setuju, kalau cuma viral karena momen gak akan bertahan lama, 3-6 bulan PST hilang, tapi dia punya kemampuan, kreatif, konsisten dengan apa yang dikerjakan, dan punya good attitude itu yang membuat dia makin naik, ibalas fair. Selain itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang, eh ujar Fuji Utami di pengadilan.